Fakta terkait kericuhan antara para karyawan PT Gambaster Nickel Industry di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mulai menemui titik terang. Awalnya, salah satu pemicu bentrokan ini diduga akibat adanya provokasi terhadap pemukulan tenaga kerja Indonesia oleh tenaga kerja asing. Namun, laporan tersebut dibantah oleh Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Kapolri mengatakan kabar tidak benar tersebut viral dan memprovokasi terjadinya bentrok di PT GNI pada Sabtu 14 Januari 2023 pekan lalu. Muncul viral, seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Di sisi lain, menurutnya bentrokan tersebut dipicu adanya ajakan mogok kerja yang muncul karena ada beberapa peristiwa terkait masalah industrial yang sedang dirundingkan. Ia menyebut ajakan mogok kerja itu menimbulkan pro dan kontra serta diwarnai upaya pemaksaan. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 71 orang terkait peristiwa tersebut dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kapolri juga melaporkan situasi keamanan sudah cukup kondusif, sehingga smelter PT GNI yang sempat dilanda kerusuhan dapat kembali beroperasi pada Selasa 17 Januari 2023 hari ini.